Ada yang bilang, cara packing barang di bushcraft itu nyelene Halo Sobat Youtube, ketemu lagi dengan saya di channel ini Kali ini kita akan bahas tentang cara packing di bushcraft itu yang katanya nyelene Memang sih di bushcraft itu beberapa cara packingnya itu nyelene-nyelene Termasuk saya sendiri sih pelakunya Jadi beberapa hal yang nyelene-nyelene yang sudah saya coba itu mulai dari Roycopack yaitu menggunakan 3 batang kayu membentuk segitiga dan dibungkus kain menjadi tas Untuk membawa barang bawaan Ada juga Kobe Packing biasa disebut Petrol yang belum lama ini saya lakukan Yaitu teknik packing dengan menggulung benda-benda yang kalian punya dengan tarp kalian Dan mengikat dengan tali untuk membawa barang bawaan kalian Ada pula yang hanya menggunakan kain Kainnya bisa berupa jaket atau baju Dan kalian letakkan semua barang kalian di dalamnya Dan diikat ke kayu dan siap untuk membawa barang bawaan kalian Semua itu memang nyelene ya kawan-kawan Untuk saman ini, tapi tidak untuk saman dahulu Dari semua yang nyelene-nyelene ini Packing bushcraft yang paling sering diprotes adalah Para bushcrafter kerap kali menggantung barang-barang mereka di luar Bahkan barang yang di luar nalar pun itu digantung Ini termasuk saya pelakunya juga ya kawan-kawan Bayangin aja saya gantung ini apa namanya Lampu Petromax itu di luar tas Sebenarnya di tahun sekarang ini itu bisa dibilang di luar nalar ya kawan-kawannya Oke, kalau kita merujuk ke cara packing yang baik Maka sebenarnya semua barang itu lebih baik diletakkan di dalam tas Dan hindari menggantung barang di luar tas Itu kalau pengetahuan umum ya Tapi seperti yang saya katakan di pembahasan bushcraft vs hiking Bushcraft dan aktivitas hiking itu berbeda tujuan Dimana bushcraft tidak mengejar puncak, gunung, dan view di atas gunung Namun bushcraft bertumpu ke kegiatan-kegiatan yang berkegiatan dengan api, carving, furaging, hunting, mencari air, dan kegiatan lainnya Dimana bushcraft cenderung jarang berpindah-pindah lokasi Dan beda dengan hiking yang bergerak dari pos 1 menuju pos lainnya Jadi contoh, ketika saya mendapatkan spot bushcraft yang bagus Maka saya meletakkan camp disitu dan melakukan eksplorasi sekitar Mungkin menemukan kayu bakar Mendapatkan pembuhan yang bisa dimakan jika beruntung Atau sumber protein hewani seperti ikan, burung, atau hewan melata lainnya Dengan membuat perangkap dan sejenisnya Tapi hal ini jarang dilakukan ya kawan-kawan Karena biasanya kita punya alasan moral Kecuali di situasi survival Karena perbedaan tujuan dan perbedaan esensi Maka di bushcraft kadang kita menggantung benda-benda yang kita anggap quick access Yaitu benda-benda yang dapat kita akses dengan cepat ketika kita membutuhkan benda tersebut Seperti kapak, pisau, maupun tarp kalian Karena kebutuhan seperti itu Makanya mulai dijual tas dengan label tas bushcraft Sebenarnya kalian bisa menggunakan tas apa saja untuk melakukan kegiatan bushcraft Tapi kalau kita lihat ke konotasi tas bushcraft Saya rasa tas bushcraft itu Kalau saya lihat dari bentuknya Gabungan dari tas militer Yang punya mulai sistem Dan juga gabungan dengan tas pada umumnya Jadi mulai sistem ini dapat mengaitkan tas lain Atau benda lain dengan cepat Sehingga tas ini punya webbing Untuk mengaitkan barang Serta strap untuk menghubungkan Dengan mini tas lainnya Alasan para bushcraft menggunakan tas ini Tentu saja alasan utamanya adalah quick access Jadi kita dengan cepat mengakses benda-benda yang dibutuhkan Terutama benda tajam seperti kapak dan pisau Meskipun begitu saya sendiri tidak punya tas yang bisa disebut dengan spesialis tas bushcraft Namun memang tas yang saya punya memiliki tempat untuk mengaitkan benda-benda yang ingin saya bawa Syarat untuk menggantung benda sebenarnya Yang penting kuat dan tidak mudah jatuh Serta tidak menghambat pergerakan ketika kita beraktifitas Dengan membawa benda yang tergantung di tas tersebut Jadi bagi saya sah-sah saja jika menggantung benda di luar Asalkan sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dituju Namun jika kalian hiking Saya sarankan untuk memasukkan semua benda-benda yang kalian butuhkan ke dalam tas kalian Karena kalau kalian tanya ke saya Mana yang lebih nyaman Packing menggantung barang di luar atau packing dengan memasukkan semuanya di dalam tas Maka jawaban saya tentu saja packing dengan memasukkan semua barang-barang kalian ke dalam tas Karena ayunan dari barang-barang yang digantung Menurut saya memang membuat kita lebih cepat lelah Dibandingkan jika tidak menggantungkan barang-barang di luar Jadi kita kembali lagi ke tentang packing di bushcraft itu nyelene Jadi jawabannya bisa ya dan juga bisa tidak Karena ini semua tergantung dari lokasi yang dituju Serta jarak tempuh dan tujuan dari camp tersebut Apalagi kegiatan bushcraft ini tidaklah hanya satu jenis saja Tapi beragam jenis Sehingga kita tidak bisa sapu rata bahwa yang dilakukan itu nyelene Karena ini semua kembali lagi ke tujuan dari aktivitas yang dilakukan Jadi kembali lagi ke kalian menyesuaikan packingan kalian dengan tujuan yang kalian tuju Karena saya rasa kalian sendiri yang tahu mana baik dan buruknya ketika melakukan packing Jadi kira-kira seperti ini tanggapan saya untuk cara packing di bushcraft yang dianggap nyelene Oke teman-teman Kira-kira seperti ini pembahasan kita hari ini Mohon bantuan untuk like dan subscribe jika kalian suka Dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan menarik lainnya Terima kasih telah menonton